Cerita dibuka dengan potret kebahagiaan seorang pengusaha muda yang bernama Elanda yang berhasil meminang seorang gadis cantik yang bernama Marissa. Kebahagiaan Marissa terlihat begitu sempurna, tak kalah ia mendapati ibu mertua yang sangat baik dan menyayanginya. Namun dibalik itu semua, ada sesuatu yang membuat Marissa begitu sangat kecewa. Ketika ia mendapati ternyata naga gondrong milik suaminya itu layu tak berdaya, sehingga tak bisa memenuhi kebutuhan biologis Marissa yang tengah membarah. Sobat misbar, langsung aja, ini dia seputih kasih semerah luka. Ketidaktahuan mertuanya tentang penyakit impoten yang diderita oleh anaknya ditambah lingkungan baru sekaligus sering ditinggal pergi oleh suaminya tentu membuat Marissa selalu merasa kesepian. Dan oleh sebab itu, ia pun mencari kegiatan di luar rumah dengan bergabung di sebuah klub senam. Di sana ia pun berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Indri. Dan kemudian, Marissa pun diperkenalkan pada teman-teman Indri yang merupakan para sosialita. Marissa pun mencoba untuk beradaptasi dan turut serta dalam segala aktivitas mereka. Hingga pada akhirnya, Marissa pun diperkenalkan dengan seorang pria hidung belang di sebuah hotel untuk melakukan dan menggapai puncak kenikmatan seperti yang Indri lakukan. Namun Marissa yang menolak dan tak ingin terjerumus ke dalam lembah dosa akhirnya, Marissa pun pergi meninggalkan mereka. Hingga pada keesokan harinya, Indri yang kecewa akan sikap Marissa lalu melabrak Marissa di sebuah salon langganan mereka. Pertengkaran itu pun akhirnya didengar oleh para pengunjung salon lainnya. Marissa yang tak bisa berbuat apa-apa kemudian dibantu oleh salah satu pengunjung yang bernama Yana yang membawa Marissa keluar dari salon tersebut. Yana sendiri merupakan seorang janda yang berprofesi sebagai wanita panggilan. Ia pun kemudian menasihati Marissa untuk tidak bergaul dengan Indri dan para antek-anteknya karena menurutnya lingkungan seperti itu tidak baik untuk Marissa. Marissa pun kemudian berkata dan bercerita perihal kegalauan hatinya yang tengah membutuhkan teman untuk bercerita tentang kebutuhan biologis yang tak bisa ia dapatkan dari suaminya. Mengetahui hal itu, Yana pun menyarankan Marissa agar tidak mencari pelampiasan di lingkungan Indri maupun Yana karena bagi Yana, lingkungan mereka yang kotor sangat tidak cocok untuk Marissa yang merupakan seorang wanita yang sangat bersahaja. Hingga pada suatu ketika, Marissa pun mendatangi suaminya di kantornya dan kemudian ia pun meluapkan segala keluh kesahnya yang semakin tertekan dengan kondisi perkawinannya yang dimana Elanda lebih dekat dengan ibunya dibandingkan dengan dirinya. Dan lalu, Marissa pun meminta Elanda untuk berterus terang tentang kondisi dirinya yang sebenarnya pada ibunya. Hal itu ia katakan agar mertuanya mengetahui bahwa dirinya tak sebahagia seperti yang disangkakan oleh mertuanya. Namun, Elanda menolak karena ia tak ingin menyakiti perasaan ibundanya. Mendapati penolakan itu tentu membuat Marissa semakin kecewa kepada suaminya. Marissa yang mulai depresi akan permasalahan rumah tangganya lalu mendatangi Yana di sebuah klub malam tempat Yana bekerja untuk meminta saran perihal permasalahan rumah tangganya. Namun, Yana sedikit marah dan kemudian meminta Marissa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan kemudian Yana pun pergi meninggalkan Marissa karena ada seorang pelanggan yang tengah menunggunya. Di saat Marissa tengah merenungi segala permasalahannya ia pun kemudian didatangi oleh sesosok pria yang sangat dikenalnya yang dimana pria itu adalah Dandun yang merupakan mantan kekasihnya yang dulu yang pernah ia tinggalkan demi bisa menikah dengan Elanda. Melihat raut wajah Marissa yang dirasa tidak bahagia Dandun pun lalu mengatakan bahwa sanya harta tidak menjamin bisa memberikan kebahagiaan. Namun Marissa membantahnya dengan mengatakan bahwa ia sangat bahagia dengan pilihannya. Pertemuan yang tidak diduga itu tentu membuat Marissa menjadi gelisah dan salah tingkah dan kemudian ia pun pergi meninggalkan Dandun begitu saja. Pada keesokan malamnya Marissa pun kembali mencari Yana di tempatnya bekerja. Namun Yana menghilang seperti ingin menjauh dari dirinya. Marissa pun kemudian didatangi oleh seorang pria yang mencoba untuk menggodanya dan kemudian Marissa pun ditolong oleh Dandun dan lalu membawa Marissa untuk pergi ke rumahnya. Melihat Dandun masih menyimpan foto kenangan mereka saat masih bersama ditambah status Dandun yang masih menyendiri setelah ditinggal oleh dirinya membuat Marissa teringat akan masa lalunya yang dimana faktor ekonomi membuat Marissa pergi meninggalkan Dandun lalu memilih Elanda sebagai suaminya. Dandun pun mencoba untuk mencairkan suasana dengan menawarkan minuman yang telah dicampur dengan obat tidur yang kemudian ia suguhkan kepada Marissa. Dandun pun kemudian mencoba untuk merayu dan menggoda Marissa. Namun Marissa menolak dan tak ingin mengkhianati janji ikrar setia kepada suaminya dan tak berselang lama. Pengaruh obat itu pun mulai bereaksi sehingga membuat Marissa pingsan dan tersadarkan diri. Dandun yang mempunyai niat jahat lalu membawa Marissa ke dalam kamarnya dan lalu ia pun mengeboi Marissa yang ternyata masih terjaga kesuciannya. Mendapati hal itu tentu membuat Dandun sangat bahagia. Sedangkan Marissa yang baru tersadar begitu terkejut mendapati ia dengan Dandun tengah tidur bersama dan karena hal itu jelas membuat Marissa sangat marah dan kecewa. Sementara itu ibunya Elanda menanyakan pada anaknya perihal Marissa yang belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan meski mereka telah lama menikah. Mendapati pertanyaan itu membuat Elanda bingung harus berkata apa dan lalu keheningan itu pun teralihkan dengan kedatangan Marissa yang membelikan bunga untuk diberikan pada mertuanya. Sikap Yana yang terkesan menghindar dari dirinya membuat Marissa merasa kesepian karena tak ada teman untuk diajak bicara. Kegelisahan yang ia alami semakin hari semakin menjadi. Tak kala Marissa mendapati bahwa kini ia tengah mengandung anak hasil atas perbuatan Dandun terhadapnya. Dan karena hal itu tentu membuat Marissa menjadi dilema dan tak sanggup untuk berterus terang kepada suaminya. Hingga pada suatu ketika Marissa pun menemui Dandun dan kemudian menceritakan perihal kehamilannya. Marissa pun lalu mengatakan bahwa ia akan meminta cerai pada suaminya dan menuntut Dandun untuk segera menikahinya. Namun Dandun menolak untuk bertanggung jawab dengan alasan bahwa ia belum mempunyai penghasilan untuk menghidupi Marissa serta anak yang tengah dikandungnya. Dandun pun kemudian menyarankan agar Marissa untuk berterus terang kepada suaminya perihal kehamilannya tersebut. Karena menurut Dandun, rasa cinta Elanda pada Marissa tentu membuat Elanda akan mudah memaafkan atas kesalahan yang telah diperbuat oleh Marissa. Dandun pun kemudian meyakinkan Marissa bahwa kehamilannya tentu akan menutupi aib suaminya yang tidak bisa memberikan keturunan pada dirinya. Dan hingga pada akhirnya, Marissa pun mengatakan yang sejujurnya pada Elanda tentang kehamilannya sekaligus ayah dari anak yang tengah dikandungnya. Mendengar hal itu tentu membuat Elanda sangat marah dan kecewa atas pengkhianatan Marissa terhadapnya. Namun demi ibunya yang telah lama menantikan kehadiran cucu dari dirinya, akhirnya Elanda pun mulai berpikir untuk memaafkan dan menerima anak yang akhirnya dilahirkan oleh Marissa. Setelah kelahiran Marissa, Dandun pun lalu meminta pada Marissa untuk dipertemukan dengan anaknya. Namun Marissa menolak dan meminta Dandun untuk tidak lagi mengganggu kehidupannya. Marissa pun menegaskan bahwa ia ingin menjalani hidup baru dengan anaknya dan suaminya yang telah memaafkan segala kesalahannya. Namun Dandun yang mempunyai niat licik karena ingin menguras harta Marissa, lalu berdalik dengan mengatakan bahwa ia tak ingin berpisah dari anaknya. Namun Marissa dengan tegas menolaknya dan karena hal itu membuat Dandun menjadi sangat kecewa dan ia pun kembali mengatur siasat licik agar ia bisa terus berhubungan dengan Marissa. Hingga pada suatu ketika secara diam-diam Dandun pun menyelinap masuk ke dalam kamar Marissa untuk menemui anaknya dan lalu Dandun pun meminta pada Marissa untuk dipuaskan hasrat mirahinya dan karena hal itu membuat anaknya menangis histeris dibuatnya. Mertua Marissa yang mendengar tangisan cucunya lalu bergegas masuk menuju kamar menantunya dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati pria yang tak dikenalnya tengah bercumbu dengan menantunya dan lalu ia pun melaporkan hal itu pada Elanda dan meminta Elanda untuk menceraikan sekaligus mengusir Marissa dari rumahnya. Setelah kejadian itu Marissa pun kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Elanda namun ibu mertuanya yang telah terlanjur benci tak mau lagi menerima Marissa dan kemudian Marissa pun meminta pada Elanda untuk segera menceraikannya dan membiarkannya dia pergi dengan membawa anaknya. Namun Elanda menolak dan mengatakan bahwa ibunya tak akan pernah mau memberikan cucunya untuk pergi bersama Marissa. Setelah berpisah dengan Elanda Marissa pun kini tinggal bersama Dandun dan lalu meminta Dandun untuk segera menikahinya. Namun Dandun tak kunjung mau menikahi Marissa sementara harta Marissa yang diberikan oleh Elanda telah terkuras habis oleh Dandun untuk berfoya-foya. Tak hanya itu saja Dandun pun tega menjual Marissa pada pria hidung belang untuk bisa memenuhi kehidupannya. Pengorbanan Marissa yang selama ini ditunjukkan pada Dandun ternyata hanyalah sia-sia yang dimana setelah semua hartanya terkuras Dandun pun pergi meninggalkan Marissa dan lalu mengatakan bahwa apa yang telah dilakukannya pada Marissa adalah sebuah pembalasan atas perbuatan Marissa dulu yang pergi meninggalkannya dan memilih Elanda sebagai suaminya. Mendapati dirinya tak mempunyai apa-apa lagi tentu membuat kejiwaan Marissa pun mulai terguncang. Namun walau kini ia telah kehilangan segala galanya ternyata ia masih menyimpan kenangan dan kasih sayang terhadap anaknya yang sangat dicintainya. Hingga pada suatu ketika Dandun pun mendatangi dan mencoba untuk memeras Elanda. Ia pun mengancam akan membuka aib sekaligus akan membongkar rahasia tentang ayah kandung dari anaknya. Sementara Marissa yang datang secara diam-diam untuk menemui anaknya secara tersengaja melihat Dandun yang tengah mengancam dan mencoba untuk memeras Elanda. Tak ingin melihat Dandun kembali menghancurkan hidup orang-orang yang sangat disayanginya Marissa pun lalu menikamkan pisau pada Dandun tepat ke arah perutnya. Namun Dandun yang masih bertahan lalu mengeluarkan sepucuk pistol dan mencoba untuk menghabisi Elanda. Namun Elanda berhasil menjatuhkan pisau itu yang kemudian jatuh tepat di hadapan Marissa. Dan lalu Marissa pun menembakkannya berkali-kali ke arah Dandun yang tengah menyerang Elanda dengan pisau yang ada di tangannya. Dan hingga pada akhirnya Dandun pun harus tewas dan menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah tragedi yang sangat memilukan itu tentu membuat kejiwaan Marissa semakin terguncang. Dan kemudian ia pun dibawa ke rumah sakit jiwa sebagai akhir dari kisah kehidupannya. Oke Sobat Misbar gak kerasa ya kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata Gua Gary beserta kru yang masih belum ada yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Terima kasih.